Faren menggelengkan kepalanya. Walaupun ia juga berumpun Melayu, tapi ia tak tahu jika ada makanan seperti itu. Memang sungguh unik orang Jayakarta yang ia temui saat ini. Mereka tak saling mengenal, tapi seperti sudah berkawan lama. Ya walaupun gadis itu terkesan menyebalkan, tapi hatinya baik juga. Eh perasaan tadi kamu kok, gak salaman sama pengantinnya. Katanya mantan kamu. Ucap Faren sambil mengerutkan keningnya. Lah ngapain salaman, orang aku gak kenal juga. Ucap gadis itu sambil tertawang. What? Faren membulatkan matanya lebar ke arah gadis itu. Sial sekali hari ini, bertemu kamu. Ucap Faren. Mengingat kelakuan absurd yang telah ia. Lakukan hari ini bersama orang asing yang tak ia kenal. Sial, tapi sukakan. Ucap gadis itu. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Faren mengerutkan keningnya. Karena ia dikira pengamen oleh gadis di hadapannya itu. Gue akan pinjamin uang ke lo tapi kan lo kapan balikin buangnya. Secara gue kan tidak tahu alamat rumah lo di mana. Bisa saja semua ini hanya moduskan. Dengan wajah tampan lo bisa modus sama cewek-cewek sekitaran lo. Lumayan kan 20 ribu kali berapa cewek yang lo modusin. Ucap gadis tersebut tetap waspada. Bukan perihal uangnya. Tapi lebih kehati-hati. Belum juga diterima uangnya udah minta, dikembalikan. Lagian ada gitu modus seperti itu. Ucap Faren. Ya, jaga-jaga aja takut kamu kabur lagian baru ketemu udah nyusahin. Minta makan gratislah, minta uanglah. Minta yang lain gitu kek, hatiku misalnya. Aku ihlas aku akan memberinya cuma-cuma. Ucap gadis itu. Dengan mengedipkan mata genitnya. Sub indo by broth3rmax